Akhir cerita Doraemon Sejak tahun 1980-an Banyak bermunculan cerita dan spekulasi tentang akhir kisah Doraemon Semua kemungkinan ini didiskusikan dan diputuskan tidak ada akhir untuk kisah Doraemon Akhir cerita versi pertama Kisah yang paling optimistik dipublikasikan oleh Nobuo I Diceritakan bahwa Nobita pulang ke rumah dan merengik-renget mengadu ke Doraemon Tak lama kemudian Ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan Doraemon Robot kesayangannya itu hanya diam dan tak menjawab peluhannya Ia pun segera menelpon Doraemon dan meminta petunjuk darinya Doraemon kemudian memberitahu bahwa baterai milik Doraemon habis Doraemon menjelaskan bahwa robot kucing versi lama seperti Doraemon seharusnya memiliki cadangan baterai pendukung memori di bagian telinga Dikarenakan Doraemon telah kehilangan telinganya Ia tidak memiliki tenaga cadangan untuk menyimpan memori dan ingatannya Satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Doraemon adalah dengan mengganti baterainya Namun itu berarti Doraemon akan kehilangan seluruh ingatan tentang diri dan kawan-kawan Di saat yang bersamaan, polisi waktu membuat peraturan baru dan melarang adanya perjalanan waktu Dan menghalangi Mobita yang berusaha membawa Doraemon untuk diperbaiki pada masa depan Dorami kemudian memberikan pilihan berupa nekat menerobos polisi waktu Memperbaiki Doraemon pada masa depan dan menghapus ingatannya Atau menunggu seseorang dari masa depan datang dan memperbaiki Doraemon Mobita memilih cara kedua Mobita yang merasa sangat kehilangan Doraemon Kemudian berjanji untuk belajar keras demi Doraemon Usaha Mobita berhasil Tiga tahun kemudian, Mobita lulus sekolah menengah atas dengan nilai terbaik Dan menjadi seseorang yang sangat populer di sekolahnya Meskipun demikian Sifat Mobita yang seperti biasanya hilang Ia menjadi seorang kutubuku yang selalu menyendiri 29 tahun kemudian Diceritakan bahwa Diki Sugi menjadi presiden Jepang Mengadakan Rauni dengan Sunil dan Gian Ketiganya membahas mengenai masalah tentang hilangnya Doraemon Dan tentang tim paradoks Sebuah teori yang menjelaskan bahwa Sejarah dunia dapat berubah dengan diciptakannya mesin waktu Dari percakapan itulah Terungkaplah alasan patroli waktu Tak memberikan izin Mobita Untuk memperbaiki Doraemon pada masa depan Karena Mobita itu sendiri yang menciptakan Doraemon Setelah diperbaiki Doraemon menjadi mempunyai telinga dan berwarna kuning Di peluknya erat-erat Doraemon Dan mereka hidup bahagia selamanya Akhir cerita versi kedua Akhir yang lebih pesimistik Mengusulkan bahwa Mobita menderita otisi Dan semua karakter yang ada Hanyalah karakter fiksi dalam imajinasinya Gagasan bahwa Mobita yang sakit Dan sekarat membayangkan semua seri Di tempat tidurnya Untuk membantunya menghilangkan depresi Dan rasa sakitnya membuat marah banyak penggemar Banyak penggemar di Jepang memprotes di luar kantor utama penerbit Setelah mengetahui tentang hal ini Penerbit akhirnya mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa Hal ini tidak benar Akhir cerita versi ketiga Akhir cerita versi ketiga Menceritakan bahwa Mobita jatuh Dan kepalanya terbentur batu Sehingga mengalami koma Untuk mendapatkan uang operasi Agar Mobita selamat Doraemon menjual seluruh peralatannya Di kantong ajaibnya Sayangnya Operasi tersebut gagal Doraemon menjual semua peralatannya Kecuali satu alat Yang ia gunakan Untuk memperbolehkan Mobita pergi kemanapun ia mau Pada akhirnya Mobita ingin pergi ke surga